Sertu Suparto, seorang bintara pembina desa atau bebinsa di Bali, rela merobek seragamnya untuk menutupi luka korban kecelakaan lalu lintas. Aksi heroik yang dilakukan Suparto itu terjadi di depan korang mil 610 Kelungkung, tepatnya di wilayah desa Besang, Kelurahan Samarapura, Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali. Ada pun tindakan Suparto tersebut viral di media sosial. Dan ramil 161001 Kelungkung, Kapten Cak Putusuteja menjelaskan, Peristiwa kecelakaan yang melibatkan dua unit motor itu terjadi pada Jumat 18 Maret lalu sekitar pukul 7 lebih 20 waktu Indonesia Tengah. Dua pengendara tersebut masing-masing ketutrus Mini 53 tahun dan Inengah Sukarsa 49 tahun berstatus sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Saat itu motor Honda Vario dengan nomor polisi DK3867M yang dikendarai Inengah Sukarsa bergerak dari arah selatan menuju ke utara di Jalan Raya Gajah Mada, Kelurahan Semarapura, Kangin. Sedangkan dari arah yang sama bergerak sepeda motor Honda Vario DK6978MV yang dikendarai Niketutrus Mini. Selanjutnya tanpa memperhatikan situasi lalu lintas di depannya, Inengah Sukarsa berbelok ke kanan atau ke arah timur dengan menyalakan lampu sein. Setelah beberapa saat, motor itu tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh motor Honda Vario yang dikendarai Niketutrus Mini. Ada pun keduanya lalu terjatuh dan mengalami luka. Ia mengatakan korban Niketutrus Mini mengalami sakit pada kaki pergilangan kiri, luka terbuka dan bengkak, kelapak tangan kanan lecet, dan punggung kaki kanan lecet. Melihat ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayahnya, Sertu Suparto bersama anggota TNI lainnya kemudian bergegas memberikan pertolongan kepada Niketutrus Mini. Spontan Sertu Suparto merobek seragamnya untuk menambah luka Niketutrus Mini. Setelah memberikan pertolongan pertama, korban kemudian dilarikan dan dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kelungkung. Ada pun peristiwa lakal lantas tersebut sudah dilaporkan ke Polres Kelungkung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.